Ciri-ciri mesin jahit juki yang selanjutnya ada di bawah teman-teman Saya buka dulu ya Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Heri Hanyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengetahui mesin jahit yang kita beli Terutama merek juki Itu asli apa pasti Di luar sana seringkali orang membeli mesin merek juki Cuma hanya mereknya saja Maka dari itu saya meluarkan video ini agar tidak salah pilih apa itu mesin jahit juki asli atau pasti Kali ini saya akan menjabarkan ciri-ciri mesin jahit yang asli Di sini saya tidak akan memberitahu bagaimana atau merek apa mesin apa yang seringkali yang dipasukan orang Menurut saya sudah cukup Kita mengetahui mesin jahit yang asli Maka kita tidak akan mengetahui mesin jahit yang asli Oke, kalau gitu langsung saja Oke teman-teman Inilah mesin jahit juki yang asli Bagaimana cara membedakan mesin jahit juki asli atau tidak Kali ini saya akan mereview atau memberitahu apa saja sih ciri-ciri mesin jahit juki yang asli Nanti saya akan jelaskan satu persatu Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih yang belum subscribe Silahkan kita lihat perlu di bawah dulu Agar tidak ketinggalan video-video kami yang akan menyayangkan Oke teman-teman langsung saja Yang pertama ciri mesin jahit juki asli itu bisa dilihat dari catnya ya Dari catnya sendiri sudah beda ya Dan catnya ini Kalau dikasih tenor Kita langsung telap pakai tenor Itu tidak rontok catnya Oke teman-teman Ini saya buktikan Catnya kalau yang asli itu tidak rontok Cat yang asli itu tidak rontok Kena tenor Kita buktikan Teman-teman Tidak rontok Cuma ini ada kotoran saja Tidak rontok Hanya tambah bersih Yang rontok Hanya Kotorannya saja Sedangkan kita sudah pakai tenor Tidak rontok ya Catnya tidak rontok Kena tenor Yang pertama Yang kedua Tapi kalau sudah pakai tenor terlalu banyak Pakai tenor rontok juga Tapi tidak secepat yang cat biasa ya Setiap sekali begini set langsung rontok Begitu ya Kalau yang ini dia tidak rontok Kalau sudah lama sekali Direndam sampai berjam-jam baru rontok Bisa rontok ya catnya Itu yang asli Berikutnya Ciri-ciri yang asli Ada disini Ada disini Juki Juki Mesin jahit Juki yang asli Dia mempunyai lubang Nah seperti ini Dia mempunyai lubang Seperti ini Kalau kita tusuk Dengan telunjuk itu Saya pakai Pakai kelingking ya Pakai kelingking itu Masuk ke Telunjuk aja Masuk ya Telunjuk saya Lumayan besar ya Tapi Tapi bisa masuk juga Terus Dia Dalam Dalam Kira-kira Kedalamannya itu Bisa sampai 2 cm 2 cm lebih Benar-benar Itu yang kedua Ciri-ciri Yang asli Yang ketiga Ada disuaranya Suaranya itu Biasanya halus ya Halus Nah suaranya Biasanya halus Mesin jahit Yang asli Terus Ini yang puterannya Puteran kasar halusnya Ini yang asli Dia Bukan cat ya Ini bukan cat Dia plastik Langsung Angkahnya ini Terbuat dari plastik Dan Bulatannya sendiri Itu terbuat dari plastik Cirinya Bagaimana Cara Membuktikan Bahwa Dia itu plastik Atau bukan Kita tenor juga Apa Apa itu dia plastik Apa dia itu plastik Atau cat Kita kasih tenor saja Kalau dia terhapus Angkahnya berarti Dia itu pakai Sablon Atau pakai cat Nomor-nomornya Ini teman-teman Tidak Tidak terhapus Malah tambah bagus Tambah bagus Ini putaran yang asli Dari juki Kutaran kasar halusnya Dari juki asli Kalau ini teman-teman Ini bisa diganti Jadi jangan berpatokan Sama tipenya ya Tipenya ini bisa diganti Soalnya Bisa ditempel Siapapun bisa juga nempelnya ya Teman-teman Ciri-ciri Juki Mesin jayet juki Yang selanjutnya Ada di bawah Teman-teman Saya buka dulu ya Kita lihat dari bawahnya ya Nah Di bawahnya kita lihat Disini teman-teman Ada Tipu ya teman-teman B strip O Ya terlihat ya Untuk kelihatan ya teman-teman ya Angkut B strip O Terus ada Tipu Nah ini Ini timbul ya Timbul Sedangkan Yang strip B strip O Nah Ini Itu Cetok ke dalam Ya cetok ke dalam Yang tipenya Ini ada Ada macam-macam ya Kita bisa baca disini Disini Kebenaran ada Angkah Angkah ini Apa saja berapa aja ya Ada 0606 Strip 6 Strip 3 Nah ini Yang kalau strip 3 Berarti Mesin itu Strip 3 Ada yang strip 5 Sampai strip 8 Artinya Kalau strip 8 Strip 5 Itu Jarak jahitannya itu Besar ya Panjang Jahitannya Terusnya panjang Itu paling tinggi Strip 8 8 Oke Terus di bawahnya sendiri Catnya itu Juga Tidak bisa Rontok Kalau kena tenar Teman-teman Nah Kita bisa Lihat dari sini Juga Disini Keker Ini biasanya Kalau masih Keker Seperti ini Suara mesinnya Itu masih Halus Bisa digoyang Dari sininya Kita goyang Kesana Kasih Kasih Kemari Itu Kalau dia Keker Tidak bergerak Tidak bunyi Cetok 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 Ini As 123 Ada Nah Ini Kalau dia Goyang Maka suaranya Kasar Kalau Bagnya Biasanya Ada tulisan Cuki Disini Kebenaran Kalau yang Ini Bagnya Bukan Aslinya Dia Tapi Kalau yang Asli Dia Bagnya Ada tulisan Cuki Disini Itu Bag Bawaan Dia Kalau Ini Sudah Diganti Nama Bag Yang Baru Bag Yang Baru Tapi Kalau Bag Yang Asli Bawaan Dia Ada Tulisan Juki Disini Oke Teman Teman Saya Rasa Itu Dulu Ciri Ciri Mesin Jahit Juki Yang Asli Dari Kami Terima Kasih Yang Sudah Memperhatikan Video Kami Atau Mengikuti Video Kami Jangan Lupa Komen Like And Share Agar Kami Bisa Mengetahui Apa Yang Kalian Perlukan Oke Teman Itulah Tadi Sedikit Pengetahuan Dari Saya Terima Kasih Atat Perhatiannya Mohon Maaf Atas Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Kami S Karl